Hai pernah sih kalian ketika habis copy file atau mungkin habis download file gitu tapi ke file-nya enggak bisa dibuka gitu ya padahal downloadnya udah 100% Nah kalau semisal kalian pernah ngalamin hal seperti ini itu berarti file kalian sedang rusak nah tapi tenang karena di video kali ini saya akan menunjukkan gimana secara nya untuk memperbaiki file yang rusak tadi nanti contoh video kali ini kita nanti akan menggunakan bantuan software Mepone Ultra Repair untuk memperbaiki file kita yang rusak sebenarnya untuk pembahasan seputar Mepone Ultra Repair ini tahun lalu sudah pernah sih ya saya bikin videonya Nah kenapa saya bikin kembali karena kebetulan sekarang nih Mepone Ultra Repair itu lagi ada update ya dan di versi terbarunya ini itu ada pembaruan di bagian sistemnya jadi proses untuk memperbaiki file kita yang rusak tadi itu lebih sempurna dibandingkan versi yang sebelumnya dan saya mudah ke lembar juga nih ya biar kalian nanti tidak kecewa setelah nonton video kali ini nah yang pertama untuk aplikasi ini adalah aplikasi yang berbayar tapi mereka juga menyediakan versi OJ cobanya ya kalau semisal kalian pengen OJ coba dulu terus yang kedua aplikasi ini juga tidak bisa 100% menjamin bisa memperbaiki file kalian yang rusak tadi apalagi kalau semisal rusaknya itu udah parah banget gitu contoh kasus aja misalkan kalian sedang copy file ya dari laptop ke flash disk kalian nah di tengah proses copy file tadi itu kalau pastinya kalian cabut ya secara otomatis kan file-nya itu pasti bakalan rusak tuh meskipun dia bisa ke copy nah kalau semisal kasus kayak gini ya otomatis Ultra Repair juga nggak bakalan bisa memperbaiki file kalian yang rusak tadi tapi kalau semisal proses copy pastinya udah 100% tapi datanya belum bisa dibuka nah kalau kasus kayak gini itu masih bisa ketolong aja menggunakan software Mepone Ultra Repair ini sebenarnya untuk mengetahui apakah file tersebut rusaknya parah atau enggak ya sebenarnya agak susah juga sih ya cara paling gampang sih nanti kalian tinggal coba aja perbaiki file kalian yang rusak tadi menggunakan Mepone Ultra Repair ini dan Mepone Ultra Repair ini juga soft banyak file ya mulai dari file gambar video suara ataupun file dokumen sebagai contoh aja disini saya punya empat buah file ya ada tiga file gambar dan satu file video nah jadi ke semua file ini kalau semisal kita buka nah ini semuanya file-nya error gitu ya jadi nggak ada yang bisa kita buka kayak gini nah gimana sih cara ngatasnya caranya gampang banget jadi yang pertama ini kita buka dulu software Mepone Ultra Repairnya nah disini ada beberapa pilihan tinggal temen pilih aja misalkan yang pertama kita akan coba perbaiki file video dulu ya tinggal kita pilih habis itu tinggal kita cari file-nya contohnya kayak gini nah habis itu ya tinggal kita klik aja refer yang ada di kanan bawah ini nah ini tunggu aja prosesnya sebentar kalau sudah selesai disini temen bisa review dulu nih untuk memastikan apakah videonya berhasil diperbaiki atau belum gitu nah kalau semisal videonya bisa diputar kayak gini yaitu berarti videonya berhasil diperbaiki nah terus kalau semisal pingin menyimpannya tinggal kita klik aja tombol save yang ada disini atau tombol yang disini juga sama gitu ya buat menyimpan hasil file-nya ini tinggal kita tentu aja dimana nanti kita pengen naruh file-nya tadi gitu nah jadi ini adalah hasil file yang barusan kita perbaiki tadi jadi disini kalau semisal kita buka videonya nah disini videonya udah bisa kita putar kayak gini gitu nah sekarang saya akan contohkan contoh yang kedua disini kita akan coba perbaiki file gambar gitu ya karena kebetulan tadi kan saya punya file gambar juga nah jadi tinggal kita masukin aja nih ke semua gambar tadi kalau udah tinggal kita klik refer kalau sudah selesai nah disini kita bisa simpan aja caranya tinggal kita klik save all yang ada di kanan bawah ini nah kalau sudah disipan nah disini kita bisa preview dulu hasil file-nya tadi nah kalau file gambar itu biasanya akan kemungkinan akan keduplikat gini ya untuk file-nya nah file yang asli yang mana sih itu temen-temen saya cek dulu ukuran yang paling besar itu adalah file yang asli oke contoh kayak gini nih nah yang 001 disini ukurannya cuma 7kb sedangkan yang file yang kedua disini ukurannya 90kb nah berarti file yang pertama nah ini tinggal kita hapus aja gitu nah sekarang disini kita akan coba buka dulu ya untuk file gambar ini apakah memang berhasil diperbaiki atau belum itu oke untuk file gambar pertama berhasil kita buka file gambar yang kedua juga berhasil kita buka dan gambar gambar yang ketiga juga berhasil kita buka cuman permasalahannya di gambar yang ketiga di sini gambarnya memang agak pecah gitu ya agak buram gini nah gimana sih cara ngatasnya caranya gampang banget nah di MF1 Ultra Repair versi terbaru dia punya fitur tambahan yang pertama ini image coloring nah jadi fungsinya buat ngasih warna gitu pada foto yang hitam-putih terus yang kedua ini fungsinya buat memperbesar ukuran gambar terus yang ketiga ini buat mempertajam gambar kalau susah gambar kalian itu pecah dan yang keempat ini buat apa ya memperbaiki gambar yang kalau susah gambarnya itu agak kayak berkabut nah dalam contoh kasus tadi di sini kan gambarnya memang agak pecah gitu ya berarti kita bisa pakai fitur yang nomor tiga ini tinggal kita klik at file habis itu kita masukin file-nya habis itu disini tinggal kita tunggu aja nih dia bakalan ngeproses gambarnya gitu nah kalau udah hadis ini teman seletnya gambar kita udah kelihatan lebih tajam gitu ya dibandingkan sebelumnya nah sebelumnya kan rada-rada buram gitu tapi setelah kita perbaiki dia bakalan jadi lebih tajam dan kalau semisal pengen nyimpan ya tinggal kita klik set aja nah selain fitur ini ada satu lagi fitur tambahan yang ada di Ultra River ini yaitu adalah format converter yaitu buat apa ya nge-convert file video maupun file gambar ya kalau semisal pengen coba nanti silahkan teman coba aja so karena lebih seperti itu untuk video kali ini seputar gimana sih caranya untuk memperbaiki file kita yang rusak namanya dan video kali ini seberopat terutama buat kalian yang punya kasus file yang sedang rusak gitu ya menderita file-nya bisa diperbaiki ya menggunakan software e-mepone Ultra River ini so terima kasih banget buat kalian semua yang sudah menonton video kalian sampai selesai kalau gitu saya bang tutorial sampai jumpa di video selanjutnya salam tutorial dan terima kasih sub indo by broth3rmax